Terima kasih Aku adalah dosa-dosa datang menakutkan Sekarang serius Anda fahami akhirat ini Perjalanan Anda Semua Anda ini yang berbicara akan mati Anda akan mati Anda akan mati, mati, mati semuanya Semoga panjang umur semuanya Jangan buru-buru mati Pengen lihat cucu Pengen lihat cucu, bu Betul Tidak lihat cicit, sampai cucu Mati, mau? Minta tambah lagi, sampai cicit, pengen lihat Oke Semua akan mati Lihat, saya akan mati Berharap semoga panjang umur Sebab sebaik-baik seorang hamba itu Yang umurnya panjang, amalnya baik Setelah panjang umur pun tetap akan mati Ingat Anda bangun keyakinan disini Kita akan mati coba Kalau sudah meninggal dunia Biarpun katanya membangun rumah megah tadi Tidak bisa Seandainya dia perpesan Nak Istriku tercinta Sayang sama abang Tidak Sayang abang Anakku cinta sama abah Tidak Cinta abah Tolong nak ya Nanti kalau abah mati Biar di kasur ini saja Jangan dibawa ke kubur Tidak ada yang mau dengar Dalam waktu cepat Harus segera dibawa ke tempat itu Kalau kita pergi sekarang pun Serem di tempat itu Mau tidak mau Coba bayangkan Rumah megah yang anda bangun Anda akan tinggalkan Mobil mewah yang anda beli Budak anda akan tinggalkan Lihat Itulah keadaan kita Kalau kita sudah mati Seperti itu Yang biasanya bisa teriak Tidak bisa lagi berteriak Yang biasanya Petentang-petenteng Adikang-adikung Adikuno Kesewenang-wenangan Sedangkan bisa lagi semuanya Geluntung di ruang tengah itu Mau mandi tidak bisa mandi Harus dimandikan oleh orang lain Pakai baju pun Tidak bisa mengenakan baju sendiri Tidak bisa pakai jaket atau jas Tidak bisa Pakai kain segi empat Kain kafan Semuanya Anda akan merasakan itu semuanya Saya akan merasakan Kemudian setelah itu Tidak bisa disolatin kita Setelah itu Akan dihantarkan ke kubur Anda pikir Anda pasti mengalami ini nanti Semakin kuat Yakinan Anda Akan kehidupan itu nanti Menjadikan hidup Anda benar Coba Anda berjalan dulu Anda sekarang Seperti halnya Yang begini loh Saya akan mengajak Kalau Anda ingin pergi ke pulau sana Kalau tidak saya kasih tahu Tentang keadaan pulau Disuruh siap-siap Anda ini malas Di pulau itu Tidak ada apa-apa Ayo siap-siap di sana Ayo barangnya di bawah Saya akan ajak Anda Pergi ke akhirat dulu saat ini Ayo bersama-sama Masuk liang lahat Yang katanya manusia dimuliakan Di dunia Ketailah Harus Ditanem itu Pipi yang katanya disombongkan itu Wajah disombongkan Ditempelkan ke bumi Mau sombong kita setelah itu Serta tiga hari meletus itu perut Yang katanya gandeng adalah Busuk Bau busuk Dan bangkai yang paling busuk Adalah bangkai manusia Jangan sombong Sombong dengan kekayaan Kita tinggal Sombong dengan tahta Lihat Baru diangkat di lantai Jadi apa gitu Eh pulang mati dia Hati dibaguh kubur coba Ditanem Ditaburkan Ditumpahkan tanah diatasnya Diatas kepalanya Anda harus yakin ini Bahasa itu ada Di alam baru Kemudian setelah ditanem dikubur Kita mendengar suara langkah Kaki berjalan yang semakin Semakin jauh Semakin jauh Padahal dia siapa Orang yang katanya sangat mencintai kita Dia gak bisa bertahan Kecuali beberapa menit Di atas kubur kita Lalu dia pergi Kemudian di saat itu Lihat Ada pertanyaan Kalau ini pertanyaan di dunia ini Ini 77 pertanyaan Urusan di dunia Sekarang saya akan Bicara tentang pertanyaan Nanti di alam barzah Nanti lihat Ini ada plus Sementara yang dipamerkan 77 pertanyaan Saya tambahin sekarang Anda lihat Anda rasakan Jangan mikir kematian orang lain Anda gak serius nanti Jangan mikir kematian orang lain Masuk liang lahat Di kubur Itu hanya untuk menyusat Menyimpan jasad kita Alam kita berubah Bukan disitu Kita masuk alam barzah Ketailah nama Ada pertanyaan kubur Tapi ingat Sebelum pertanyaan kubur Sebelum ditanya oleh malaikat Mokardakir Sudah ada mukaddimah Mukaddimah Suasana Keadaan di kubur tadi Anda Anda yang orang baik Seperti ini Lihat Di saat berada di alam gubur Anda tidak merasa ketakutan Tidak merasa gentar Di alam barzah Karena Tiba-tiba ada yang datang Kepada anda Lalu anda bertanya Karena menjelma dalam bentuk Yang sangat indah Yang sangat bagus Lalu anda bertanya Siapa engkau Maka Sesuatu yang anda lihat Bagus tersebut berkata Aku adalah solat Yang pernah kau lakukan dulu Lalu datang lagi Siapa engkau Aku adalah Lemah Lembutmu Kepada istrimu dulu Atau Aku adalah pengabdianmu Kepada suamimu Kalau mayatnya perempuan Ada datang Suara lagi Apa itu Aku adalah Bantuanmu Kepada fakir miskin Aku adalah Puasamu Dan terus Karena anda orang baik Maka Sebelum malaikat mongkar Nakir datang Anda Ditemani oleh Amal-amal baik Anda Sehingga Di saat anda berada Di alam berzah Anda tidak merasa Takut dan gentar Sehingga Di saat malaikat mongkar Dan nakir Datang kepada anda Bertanya Anda tidak pernah takut Karena apa Anda tahu Dia adalah seperti anda Sama-sama makhluk Allah Yang dia ditugasi Untuk bertanya Dan di saat anda Bertanya-tanya Begitu mudahnya Anda menjawab Anda begitu mudah Menjawab Menrobok Allah Rabbi Dan seterusnya Dan seterusnya Kemudian Merekat pemerintah Menyerahkan anda Kepada malaikat Agar Agar diberi Kenekmatan Surga Sampai nanti Dibangkitkan Di padang Mahsyar Belum lagi Dilanjutkan Kisah di padang Mahsyar Karena anda Orang baik Maka di padang Mahsyar pun Anda tidak pernah Merasakan kesusahan Seperti yang selama ini Anda dengar Kisah Keadaan Padang Mahsyar Bahkan Karena anda Orang baik Bicara amal-amal Baik Dan seterusnya Maka ternyata Anda melewati Padang Mahsyar Adalah dengan cepat Hingga menyeberang Syiratul Mustaqim Lalu anda masuk Surga Allah Akan tapi Disana ada Satu Di kubur Yang lainnya Wahai Hamballah Di kubur Yang satunya lagi Mulai dari Dimandikan Disolati Diantarkan Ke kubur Ternyata Sebelum Malaikat Mokar Nakir Datang Ada sesuatu Yang sangat Menyeramkan Yang datang Kepadanya Dan itu Menakutkan Sekali Dia ketakutan Lalu Orang itu Bertanya Kepada suara 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 Apa ini Kau siapa Suara itu Menjawab adalah Aku adalah Zakat Yang tidak pernah Kau bayar dulu Aku adalah Sholat Yang pernah Kau tinggalkan dulu Menyeramkan Aku adalah Zina Yang pernah Kau lakukan dulu Aku adalah Kodilab Kodolimanmu Kepada Istrimu Dulu Aku adalah Pengkhianatanmu Kepada Suamimu Dulu Aku Aku adalah Dosa-dosa Datang Menakutkan Anda bayangkan Itu Kedihupan Di Alam Barzah Nanti Hingga Datang Malaikat Mokar Nakir Dan Di saat Ditanya Malaikat Mokar Nakir Dikatakan Bahwa Suaranya Lebih Lantang Dari Halilintar Anda Dalam Kesunyian Malam Kalau Mendengar Suara Semacam Itu Kalau Mendengar Suara Anda Akan Ketakutan Bagaimana Jika Anda Mendengar Suara Apa Suara Kayak Halilintar Ini Pernah Kami Sampaikan Di tempat Yang Cuma Kami Akan Lebih Khusus Kami Sampaikan Dengan Pertanyaan Nah Di saat Seperti itu Lihat orang Ketakutan Tersiksa Nah Ini Kenapa Perbedaan Orang Ini Ketakutan Sampai Nanti Tidak Bisa Menjawab Lalu Malaikat Diserahkan Wahai Malaikat Ini Orang Tidak Benar Kasih Siksa Diambilkan Dari Siksa Neraka Hingga Sampai Dibangkit Di Badang Mahsyar Tersiksa Ketakutan Tersiksa Ketakutan Dan Seterusnya Baik Ini Keadaan Kalau orang Sudah Mengerti Seperti itu Ternyata Menjadikan Kita Tentram Damai Adalah Salat Puasa Zakat Dan Amal Amal Yang Lainnya Amal Amal Yang Lainnya Di saat Kita Meyakini Itu Semuanya Karena Bekalnya Hanya Itu Yang Kita Bawa Bekalnya Itu Maka Kalau Orang Faham Makanya Kata Nabi Orang Cerdas Itu Selalu Mengingat Kayak Begini Karena Dia Menyadari Maka Dia Pasti Akan Berbekal Di Saat Di Dunia Dia Tidak Akan Malas Melakukan Solat Ingat Hati-hati Yang Pernah Meninggalkan Solat Solat Akan Datang Dengan Solat Yang Kita Tinggalkan Akan Datang Menjadi Sebab Kita Diseksa Puasa Dolim Pada Istri Dolim Pada Suami Dengan Bermacam Macem Model Dolim Ada Istri Memperbudak Suami Dengan Alasan Cinta Dan Sebagainya Memperbudak Tidak Begitu Suami Menyiksa Istrinya Padahal Dia Senang Haji Misalnya Waduh Apa Sati-hati Kecongkaan Dalam Beragama Keliatannya Dekat Kepada Allah Tidak Baik Dengan Sesama Tidak Baik Dengan Saudara Sahabat Al-Bajah TV Setelah Menyaksikan Video ini Jangan Lupa Bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu Alain Nabi Muhammad Allahumma Salli Alaih Wa Ala Ali Wassalam Salli 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 Salli